Desa wisata Sudaji di Kabupaten Buleleng, Bali masuk sebagai 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Andukra Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Memiliki pengelolaan pariwisata community-based tourism atau pariwisata berbasis komunitas, desa wisata ini memiliki potensi yang mampu membangkitkan sektor pariwisata di Pulau Dewata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudit Uno mendukung pengembangan wisata berbasis komunitas di Desa Wisata Sudaji di Kabupaten Buleleng, Bali. Menpareknap terkesan dengan pengelolaan desa wisata Sudaji yang mampu mengedepankan keadilan lokal dipadu dengan wisata berkonsep Green Sustainable Palace dengan menampilkan keindahan alamnya. Ini adalah bagian dari langkah konkret kita untuk lebih mempromosikan destinasi-destinasi di Bali Utara, Bali Barat, terutama di Kabupaten Buleleng ini agar menjadi daya tarif dan nanti saat G20 ini menjadi juga tujuan daripada kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Menparekraf juga menghadiri Sanur Village Festival 2022 di Pantai Matahari Terbit dan Pasar Selatan, Bali. Ajang yang masuk kalender karisma event Nusantara tahun 2022 ini diakini memiliki pengaruh besar dalam kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata. Dari Bali, Wiradana, INews melaporkan.